Intro Hari ini kita memperingati Yesus bangkit Tapi lebih daripada itu, saya mau mengajarkan bagaimana kehidupan kita Itu mulut kita, kehidupan kita itu penuh dengan pujian, penyembahan dan doa di hadapan Tuhan Itu buka bersama dengan saya, kita akan belajar dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria Sebelum itu bisa katakan kepada kanan kirinya, katakan seperti ini Engkau orang yang sangat dikasih Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, dia bangkit pun untuk menyediakan tempat terbaik bagi kita Buka bersama dengan saya di Yohanes 4 ayat 19 sampai 24 Yohanes 4 ayat 19 sampai dengan 24 Kita akan belajar dari kisah perempuan Samaria dan juga Yesus Ketika mereka bercakap-cakap, kita akan belajar dari situ Yohanes 4 ayat 19 sampai 24 Dikatakan seperti ini Kata perempuan itu kepadanya Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem lah tempat orang menyembah Kata Yesus kepadanya Percayalah kepadaku hai perempuan Saatnya akan tiba Bahwa kamu akan menyembah Bapak bukan di gunung ini Dan bukan juga di Yerusalem Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal Kami menyembah apa yang kami kenal Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang Bahwa penyembah-penyembah benar Akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian Allah itu roh Barang siapa menyembah dia Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Katakan amin Kita akan lihat di ayat 19 terlebih dahulu Kata perempuan itu kepadanya Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi Ayat 20 nya sekalian Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem lah tempat orang menyembah Kita lihat disitu Itu ada konteks pembicaraan antara Yesus dan perempuan Samaria Dulu wilayah Israel itu dibagi dua Utara sama selatan Samaria itu terletak di utara Yerusalem di selatan Nah dari konteks tadi kita melihat juga bahwa Dari nenek moyang mereka Orang-orang Samaria Ketika ada waktu-waktu khusus mereka tertentu dalam kehidupan mereka Perayaan Menurut tahun Mereka naik ke suatu gunung Namanya gunung Gerizim Sedangkan bangsa Yahudi Mereka menyembah Tuhan Itu dibait Allah di Yerusalem Yesus berkata seperti ini Dikatakan juga seperti ini Yesus percaya kepada ku hai perempuan Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah apa Bukan di gunung ini Di gunung ini Gunungnya itu adalah gunung Gerizim Itulah gunung tempat bangsa Samaria Itu tuh menyembah disitu Mereka ada waktu-waktu khusus mereka naik Untuk menyembah disitu Nah Dan sedari dulu Bangsa Samaria dan bangsa Yahudi Itu ada keretakan hubungan Salah satu perbedaan yang paling mencolok Itu tempat ibadah Katakan bersama saya Tempat mereka menyembah Tempat mereka menyembah Itu suatu perbedaan yang mencolok Antara bangsa Yahudi Dengan bangsa Samaria Nah Dari hal itu Kita akan belajar percakapan dari Yesus tadi Dikatakan seperti ini Kata Yesus kepadanya Percayalah kepadaku hai perempuan Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapak bukan di gunung ini Dan juga bukan di Yerusalem Yang pertama kita pelajari dari kisah yang tadi Kita tahu Samaria ada di satu tempat tertentu Bangsa Yahudi di tempat tertentu Mereka menyembahnya tuh berbeda Tapi Yesus berkata Akan tiba masanya Kamu gak perlu menyembah Tuhan itu di gunung Atau mengkeramatkan tempat-tempat tertentu Yang kita pelajari pertama Bapak-Irusalem sekalian Menyembah Tuhan itu bisa dimana saja Yesus ajarkan sama perempuan Samaria itu Akan ada masanya Sekarang saatnya Sudah tiba di sekarang tadi juga dikatakan Menyembah Tuhan itu bisa dimana saja Tidak perlu mengkeramatkan tempat-tempat tertentu Atau aku kalau doa dan memuji Tuhan Harus di tempat A Kalau di tempat A itu rasanya dapet sekali Aku doa dan memuji Tuhan harus di tempat B Tuhan taruh fondasi Menyembah Tuhan Memuji dan berdoa Itu bisa dimana saja Katakan dimana saja Tidak harus di gunung Tidak harus di sungai Anda bisa dengan kamar pribadi Anda Untuk berdoa dan memuji Tuhan Anda bisa di mobil duduk Berdoa dan memuji Tuhan Anda bisa di motor Berdoa dan memuji Tuhan Menyembah Tuhan Itu bisa dimana saja Kalau gitu Bapak-bapak saudara sekalian Jika Tuhan aja berbicara Sama perempuan Samaria seperti itu Kita hari ini Jangan hanya memuji Berdoa Menyembah Tuhan Itu hanya di gereja Halo Jangan cuma waktu di gereja Kita nyanyi Lagu rohani menyembah Tuhan Angkat tangan Jangan cuma di gereja Yesus Berkata sama perempuan Samaria Akan ada masanya Kamu gak perlu ke gunung Untuk menyembah Ada masanya Dan di zaman kita Yesus itu sudah Naik ke surga Roh kudus diberikan kepada kita Roh kudus ada dalam diri kita Dimanapun kita berada Roh kudus disitu Kita bisa menyembah dia Dimanapun kita berada Yang setuju katakan amin Kalau Tuhan aja sudah berbicara Seperti sama perempuan Samaria Kita sebagai orang percaya Di zaman ini Jangan hanya menyembah Memuji berdoa Ketika di gereja Ketika di CG Ayo sama-sama belajar Biasakan dalam hidup kita Kalau ada waktu-waktu tertentu Mungkin lagi jaga toko Tokonya mungkin belum ada orang yang datang Muji Tuhan Berdoa Menyembah disitu Bukan hanya Mikirannya cuma melamun Daripada kita melamun Mending kita melakukan Hal Yang menambahkan Dalam hidup kita Pengenalan Karena pengenalan itu Butuh persekutuan Orang yang tidak pernah Bersekutu dengan Tuhan Pribadi Tuhan Dia gak akan kenal hatinya Dia gak akan kenal kerinduannya Makanya ada orang percaya Ya nyamannya cuma Duduk sebagai penonton Diberkati Pengennya diberkati Diberkati Tanpa dia pernah berpikir bahwa Tuhan memberkati seseorang Bukan untuk dirinya sendiri Tapi untuk melihat Ada orang-orang lain Yang seharusnya Orang yang diberkati ini Lihat bahwa hidupnya Sedang dipersiapkan Untuk menjadi dampak Tapi orangnya gak sadar Cuma diam aja Ada orang-orang seperti itu Bapak dosor sekalian Tuhan mengajarkan Sama perempuan Samaria Menyembah Tuhan itu Bisa dimana aja Jangan kita sendiri Malah mengkotak-kotakkan Aku maunya disini Aku maunya disini Betul? Sama-sama Di toilet aja Kalau memang Tuhan hadir Dilawat kita di toilet Kesungguhan Saya dapat baptisan Rokudus pun Itu bukan di ibadah Kalau saya di ibadah Tumpang tangan Seberapa kali pun Saya justru dapat Di suatu tempat Red-red Yang sederhana Itu hall Di samping sini Lagi meeting Meeting panitia red-red Saya dapat Baptisan Rokudus disitu Ketika apa? Ketika menyembah Memuji Saya dulu kalau berdoa Itu di ruang kecil Eagle kit kecil Yang untuk baby Saya disitu Apakah cuma disitu Enggak Saya naik motor Kadang juga menguji Tuhan Kadang juga berdoa Kita bisa menyembah Tuhan dimana saja Jangan kotak-kotakkan Jangan merasa Kalau aku mau menyembah Tuhan Memang kita perlu ya Kita perlu ruang Kamar-kamar pribadi kita Tapi jangan sampai Justru Kita membatasi Diri kita Hanya menyembah Tuhan Di saat kita Ibadah minggu Di gereja Jangan Katakan kepada kanan kiri Bapak Ibu disuruh sekalian Menyembah Tuhan Bisa dimana saja Ya Itu hal sederhana yang pertama Yang kedua Kita belajar Orang Samaria itu Kalau naik ke gunung Itu ada Peringatan-peringatan tertentu Tuhan ajarkan Kedua dari Pembicaraan tadi Sederhana Menyembah Tuhan Bisa kapan saja Menyembah Tuhan Bisa kapan saja Tidak harus Dibatasi Perayaan-perayaan tertentu Baru kita bisa Berdoa dan Memuji Tuhan Kita bisa Memuji Dan berdoa Kapanpun Bukan hanya Saat peringatan Jumat Agung Bukan hanya Peringatan Pasca Saya taruh Pondasi Jangan cuma Kita ketika Peringatan-peringatan Kita hadir Datang Memuji Tuhan Tapi justru Kalau kita Tahu Yesus mati Dan bangkit Bagi kita Hidup kita Hari demi hari Itu harus mengerti Bahwa kehidupan kita Bukan lagi Tentang kita Tetapi Tentang pribadi itu Yang ada dalam hidup kita Kita menyembah Itu bisa kapanpun Bapak Dasar sekalian Gak hanya Di acara tertentu Di waktu tertentu Worship night Kita baru menyembah Tuhan No Kapanpun Waktunya Baik tidak baik Kita bisa Memuji Tuhan Yang setuju Katakan amin Ya Jangan sampai Karena kita Jangan sampai juga Seperti ini Bapak Dasar Karena kita bisa Kapanpun Memuji Tuhan Berdoa Menyembah Memuji Tuhan Kita berdoa Menyembah Memuji Tuhan Justru di waktu Dimana kita itu Sudah benar-benar Ngantuk Ada loh Satu hari itu Gak bisa berdoa Memuji Menyembah Tuhan Sama sekali Tapi ketika sudah Mapan di tempat tidur Sudah Reban gini baru Terima kasih Tuhan Baru mau berdoa Baru memuji Baru berpasar Sebentar langsung Tidur Besok paginya Wah sudah pagi Justru ketika kita tahu Bisa kapan aja Sebenarnya Tuhan Tuhan ajari kita Untuk kita itu Bisa punya Waktu-waktu Yang berkualitas Dalam hidup kita Sesibuk Apapun kita Kalau kita bisa Mengatur Dengan baik Justru kita bisa Melihat Ada waktu-waktu Berkualitas Dimana kita bisa Berjumpa dengan Tuhan Pribadi Lepas pribadi Menyembah Tuhan Bisa dimana aja Bisa dimana aja Online aja Jadi Memuji Tuhan Berdoa Bisa dimana aja Bisa kapan saja Bapak Udusara sekalian Tapi justru dengan Kebebasan Yang diberikan Jangan kita Jadi Semenamena Datang ke Tuhan Kalau mungkin Pas lagi butuh Baik tidak baik Waktunya Kita bisa berdoa Istirahat kantor Makan siang Hari libur Hari libur Berapa hari Hari libur Berapa dari kita Ketika hari libur Kita justru Ya sudah Ini hari libur Ya sudah lah Istirahat aja Tidur bangunnya siang Hari libur Saya yang rencana Bangun siang aja Gak bisa loh Saya sudah kebiasa Setel badan Mentok maksimal Jam tujuh itu Sudah bangun pasti Maksimal Kalau capek sekali Jam tujuh itu Sudah bangun Hari libur kita Kita isi dengan apa Ini memperingati Setiap hari libur Kita contoh Pasca Memperingati Kebangkitan Tuhan Kebangkitan Yesus Justru di Waktu seperti itu Apakah kita justru Lupa sama Tuhan Atau enggak Menyembah Tuhan Menyembah Tuhan itu Bisa kapanpun Memuji berdoa Itu bisa kapanpun Masihkah kita Memuji dan berdoa Atau jangan-jangan Kita mengkeramatkan Waktu-waktu tertentu Seperti orang Samaria Tidak kenal Tuhan Tidak kenal Tuhan Selanjutkan Dikatakan selanjutnya Ayat 21 Sampai 22 Kata Yesus Percaya kepadaku Hai perempuan Saatnya akan tiba Bahwa kamu akan menyembah Bapak bukan di gunung ini Juga bukan di Yerusalem Kamu menyembah Apa yang tidak kamu kenal Kami menyembah Apa yang kami kenal Sebab keselamatan Datang dari Bangsa Yahudi Keselamatan Datang dari Bangsa Yahudi Yesus perlu Memberitahukan Suatu kebenaran Bahwa kepada Orang-orang Samaria Sebab pengenalan Mereka akan Allah Itu sangat-sangat Terbatas Pengenalan mereka Akan Allah Pribadian mereka Sembah itu Sangat terbatas Karena itu Orang Samaria Itu hanya tahu Dan mengikuti Generasi-generasi Sebelum mereka Nenek moyang kami Berkata Kalau menyembah Di gunung Tapi engkau Yerusalem Pengenalan itu penting Yang ketiga kita belajar ya Dari percakapan ini Pengenalan itu penting Bagaimana kita bisa ada Dalam poros kehanda Allah Kalau kita tidak mengenal Kerinduan hati Dan pribadi itu sendiri Orang Samaria Itu hanya sekedar tahu Mereka pun tahu Dari apa kata Nenek moyang mereka Generasi-generasi sebelumnya Dan itu turun temurun Dilakukan seperti itu Makanya Yesus harus Memberitakan kebenaran Yesus memberitakan kebenaran Keselamatan itu datang Dari bangsa Yahudi Bukankah Yesus sendiri Digelari kan Raja Orang Yahudi Selamatan berasal dari bangsa Yahudi ini Merujuk kepada Yesus Rujuk pada Yesus Pengenalan kita Itu menentukan Apakah kita ada Dalam poros kehandanya Atau tidak Kalau kita tidak kenal Bapak kita Kita bisa salah mengerti Dengan mudahnya You know Dia tidak Kalau dia kenal Dia akan mengerti Oh berarti kalau aku Jalan ke sana pun Tuhan akan menyertai Dia harus putar-putar dulu Untuk dia menjadi orang Yang mengerti hati Tuhan Orang yang tidak Mengenal Dia akan keluar Dari jalur kehanda Allah Saya berdoa Bapak Dua Setiap kita semua Bisa terus ada Dalam poros kehanda Allah Maka dari itu, ayo sama-sama. Miliki pengenalan. Pengenalan itu dibangunnya dari apa? Pengenalan lahir dari persekutuan pribadi kita dengan Bapak. Kita harus punya persekutuan pribadi sama Bapak. Jangan sampai kita jadi pribadi yang aneh segedar tahu. Oh Allah itu menyembuhkan. Allah itu menyembuhkan. Dan kita hanya segedar tahu, kita akan cuma... Allah itu menyembuhkan, tapi kita gak berani berkata bahwa Mau gak aku doakan? Mau gak aku doakan? Oh aku boleh gak berdoa buat Anda? Justru orang yang seperti itu kenal di hati. Orang yang kenal dia gak bisa diem. Ada satu hal lucu. Ada pemimpin-pemimpin CG berkumpul di kamar. Ada saya juga di situ. Lalu ada satu anak. Masih baru beberapa kali join CG dia ngomong Gimana ya? Kak, aku ini sakit orangtuaku di rumah. Saya melihat pemimpin-pemimpin mereka langsung berkata Boleh gak kita doakan? Mereka bersepakat berdoa. Itu karena mereka kenal. Orang yang tidak kenal. Mereka akan tahu kamu berdoa ya. Berdoa aja. Tapi orang yang kenal. Boleh gak kita bersepakat ya berdoa bersama-sama. Jangan hanya jadi pribadi yang sekedar tahu. Tapi jadilah pribadi yang mengenal. Kenal. Siapa bapaknya? Kalau sekedar tahu, kita gak pernah ngerti. Kita gak pernah merasakan. Pengenalan lahir dari persekutuan. Bagaimana untuk kita kenal? Bapak-bapaknya saudara sekalian. Yang sederhana. Yang kapan saja dan dimana saja itu jangan hilang. Jangan hilang. Menyembah, memuji, berdoa, merenungkan firman itu jangan hilang. Kapan saja dan dimana saja. Tuhan taruh fondasi. Kapan pun, dimanapun kamu bisa. Menyembah aku berdoa, memuji Tuhan. Justru disitulah Tuhan sedang. Ayo kenal aku lebih dalam. Orang Samaria ini gak tahu. Dia hanya tahu. Turun temurun. Dari nenek moyang ke generasi, ke generasi, ke generasi. Dan akhirnya Tuhan harus meneratakan ini. Sampai nanti akhirnya perempuan Samaria ini memberitakan kabar keselamatan. Dan banyak orang bertobat. Andaikan waktu itu, orang Samaria ini jauh lebih dulu. Mereka punya pengenalan yang benar. Saya yakin, justru semakin banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Katakan kepada kanan kiri, Bapak-Ibu saya sekalian. Katakan seperti ini. Miliki pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Miliki pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita belajar juga keselamatan dari bangsa Yahudi. Keselamatan dari bangsa Yahudi. Itu merujuk pada Yesus. Sebagai orang percaya, kita harus memahami keselamatan berasal dari Tuhan. Tidak cukup hanya kita berbuat baik. Berbuat baik, terus kita masuk surga. Tidak cukup. Sebelum itu, kita harus, seperti Tuhan itu menjelaskan, keselamatan dari bangsa Yahudi. Ketika ada pertikaian, seakan-akan ada perbedaan antara Samaria dan Yahudi. Yesus taruh kebenaran, keselamatan satu-satunya dari bangsa Yahudi. Menuju kepada Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mau menuju kepada Bapak, harus melalui Yesus. Tidak cukup hanya kita berbuat baik, Bapak-Ibu saya sekalian. Tidak cukup. Tetapi juga apa? Kita harus menerima terlebih dahulu. Tuhan Yesus. Sebagai Raja dan Juru Selamat pribadi kita. Kita harus terima dulu. Baru setelah itu komitmen. Untuk apa? Tidak sekedar hidup baik, tapi hidup benar. Di hadapan Tuhan. Tidak cukup loh sekedar kita hidup baik. Aku ke gereja. Ke gereja, tapi kalau di dalam gereja pun sudah sekian lama. Tapi tidak mengakui Tuhan sebagai Raja dan Juru Selamat pribadi dalam hidupnya. Tidak berguna. Yang awal itu seperti mematraikan jinsi pernikahan. Aku mengaku. Bapak sebagai Raja dan Juru Selamat pribadi saya. Setelah itu, pernikahan pun sama. Yang membuat pernikahan itu tetap untuk komitmen di dalamnya. Sama. Bagaimana membuat kehidupan kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Sampai nanti Tuhan panggil kita dan kita dipacak naik ke surga. Bagaimana itu komitmen kita untuk hidup dalam kebenaran. Dan tidak bisa dikorting. Tapi kalau dari awal kita cuma mau, aku mau hidup baik aja cukup. Sedangkan kita tidak menerima dia sebagai Raja dan Juru Selamat pribadi kita. Tidak bisa Bapak-Bapak Dua sekalian. Hidup baik aja itu tidak cukup. Cuma takut saya berkata. Kalau surga ada, neraka itu ada. Amin. Itu yang keempat. Juru Selamat kita terlebih dahulu Sudah berkorban bagi kita. Hari ini kalau kita memperingati kebangkitannya Ketahui Kalau kita masih hidup Tidak mengakui dia sebagai Raja dan Juru Selamat pribadi kita Padahal kita sudah rajin ke gereja Rugi Katakan kepada kanan kirimu Rugi Nah, untuk itulah Tuhan menghendaki penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran Dikatakan ayat 23 dan 24 Seperti ini Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang Bahwa penyembah-penyembah benar Akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian Bapak menghendaki penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran Dalam roh Ketika hati kita dipimpin roh kudus Kita itu malah justru semakin sadar Bedanya apa sama dipimpin setan? Kalau kita dipimpin setan Kita itu malah diajak semakin tidak sadar Di luar kesadaran kita Makanya ada kerasukan Ada kesurupan Tapi ketika kita ada roh kudus Kita itu semakin sadar Kita punya kemauan, punya kehendak Tetapi kita menaruh kemauan dan kehendak kita Di bawah tuntunan roh kudus Oh iya Justru kalau ada roh kudus dalam hidup kita Kita makin sadar Kita itu punya kemauan, punya kehendak Tapi dari kemauan dan kehendak kita Kita taruh itu Di bawah tuntunan roh kudus Makanya Ketika seakan-akan kita tidak mau mengampuni Tidak mau ini Tapi roh kudus Taruh dalam hati kita untuk mengampuni Orang yang dipimpin roh kudus Roh kudus sudah keduk Ampuni Dalam hatinya Oke aku taruh kemauan dan kehendakku Apa? Aku mau menyenangkan engkau Ampuni orang ini Orang yang dipimpin roh kudus Itu semakin sadar hidupnya Kalau yang dipimpin setan Orang yang dipimpin setan Itu justru setan itu Mengambil semua kesadaran Setan itu malah mengambil semua kesadaran Makanya ada orang Bunuh diri Kenapa? Karena mereka Kesadaran itu diambil sama setan Makanya ada kesurupan Lekas sama-sama belajar Bagaimana jika Bagaimana kita bisa menyembah dalam roh Di awal yang pertama yang tadi Kita bisa mengawali itu dengan Kita menerima Tuhan Sebagai juruselamat pribadi kita Kalau tidak bagaimana kita dipimpin roh kudus Kita tidak mengakuinya kok Kalau kita tidak mengakui Tuhan sebagai raja dan juruselamat pribadi kita Bagaimana kita mau dipimpin Kalau kita tidak kenal suaranya Bagaimana kita mau peka Ini suara Tuhan atau bukan Kalau kita tidak mengerti hatinya Bagaimana kita mau tahu Apakah seperti ini Tuhan berkenan atau tidak Itu dalam roh Menyembah dalam roh Itu juga berarti hidup baru dalam Tuhan Katakan hidup baru dalam Tuhan Lalu menyembah dalam kebenaran itu apa Sekarang, zaman sekarang Kebenaran itu relatif sekali Bapak-Ibu sudah suara sekalian Kebenaran itu sesuatu yang relatif Setiap orang bisa merasa dirinya paling benar Kalau kayak gitu gimana Ujinya Ujinya sederhana Kembali lagi ke firman Firman berkata apa Firman Tuhan yang diberikan kepada kita Ini relevan Dari segala zaman Dari dulu sampai sekarang Ini masih relevan Kita mau menguji ini Mau menguji Oh yang benar siapa Uji dengan firman Jangan dengan Wah uji dengan Mawasan dengan ini Uji dengan firman Firman berkata apa Terhadap apa yang kita lakukan Firman ini Diberikan kepada kita Sebagai tuntunan Arahan Awasan Teguran Supaya kita belajar Untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan Maka dari itu Maka dari itu Tidak hanya waktu natal Tidak hanya waktu natal Tidak harus ketika ada PAW nya disini Gedeba Gedebuk Gedebuk Tapi Dimanapun Kapanpun Ketika kita punya pengenalan Yang benar di hadapan Tuhan Dialah satu-satunya Juru selamat Dan kita hidup Dalam roh dan kebenaran Mulut kita ini loh Tapi segel untuk apa Memuji dan menguliakan Tuhan Hari demi hari Kapanpun Dimanapun Amen Mari saya undang semuanya Bangkit berdiri Terima kasih